Intro Satu lagi Kak Ica Kak Ica gimana ngelihat ini Puji kan banyak Diundang dimana-mana Terus dia Mungkin menarikan harga 30 juta Gimana? Saya sempat komen Pertama Untuk menarikan harga 30 juta Menurut aku wajar ya Mau ini benar atau tidak Menurut aku dengan Puji saat ini wajar Karena kalau Puji Ketarikan harga murah Akan banyak sekali yang numpuk Yang Puji mau datang Pasti gak kepegang Kalau misalkan ditarikan agak mahal Ya udah Kalau mau syukur gak yang udah Itu pertama Kedua Adsense di Youtube itu 1,8 juta view aja Masuk 25 juta Bayangin kalau Puji datang Di suatu tempat Hampir rata-rata Itu viral Hampir rata-rata Viewnya banyak Di atas 5 juta 1,8 juta aja Bisa masuk 20-25 juta Berarti kalau di atas 5 juta Berapa yang masuk? Terus masuk akal Sekalipun itu benar atau tidak ya Sekalipun iya pun masuk akal Kalau mau syukur Ya udah Itu Itu nantinya Dengan tarik segitu Pernah bilang sama ke KIC juga Gak pernah Gak tau Malah justru kadang Nanti Videoin ini dong Nanti gak pernah ada masalah Dia videoin aja Gitu Gak yang Komersil Gak yang minta Harus bayar Kali cuma bercanda Nanti Story ini dong Bayar Cuma gitu doang Jadi kayak Cuma mulutnya aja Jadi aku gak tau Itu benar apa salah Tapi Kalaupun benar Kenapa? Kalaupun benar Ya kalau memang gak Bisa bayar ya gak usah Dan kalaupun benar Ya memang matut akal Bo Dan selalu pasti Coba ditanya Orang yang paling puji Rata-rata Jujur Balik modal gak? Masuk uji Pasti balik modal Oke Kak Ica Kak Ica Satu lagi Kak Ica Kak Ica gimana menanggapi nih Bu Haji Bu Haji Dewi ini sekarang Udah semakin banyak endorse-nya Dan keluarganya ini semua Hampir Jadi semua Jadi sejun ke dunia entertainment Gimana Kak? Ya gak apa-apa dong Namanya rejeki Semua pasti Kalau diposisikan Seperti ini Ya namanya rejeki Masa ditolak Orang yang banyak mau Kayak saya Banyak mau orang mau endorse Sebagian Ada yang bayar Sebagian gak ya Bang Masuk Abang Sofri kan Bang Maksudnya Pertama saling membantu Contoh ya Saya contohkan lagi Mungkin banyak-banyak orang yang gak berpikir Banyak juga orang yang tidak nyampe Pemikirannya Contoh Bayar Ibu Dewi Endorsan Satu juta lima ratus Contoh Dengan Tolos Ibu Dewi 600 ribu orang Minimal Pembelinya 100 sampai 200 orang Atau Bisa sampai 500 orang Pembeli Dengan keuntungan Misalkan Satu keuntungan 50 ribu atau 30 ribu Dikalikan 100 100 orang Atau 200 orang Balik modal gak 1,5 juta nya Kira-kira itu Jadi peluang Pembukaan rejeki Gak buat orang Jadi simbiosis mutualisme Jangan Jangan dekat Seakan-akan Buka endor Cari keuntungan Enggak Itu bantu orang juga Belum tentu Semuanya dipasang tarif Jadi gak usah terlalu Cari-cari kesalahan orang Berarti rumah sudah terbeli Rumah sudah terbeli Sudah terenovasi Mungkin kalau dicek sekarang Sudah kitchen set Kemarin sudah ada Yang mendesain Rencana sudah ada Pembuatan di kitchen set Ini pembuatan rumah aja Sudah habis Renovasi sudah habis Sampai 100 juta Masalah Laku semuanya Cuma orang-orang yang Mencari-cari masalah Mencari-cari kesalahan Yang membuat jadi masalah Kak, keren mungkin Untuk kasus yang Berlarut-larut panjang Benang kusut yang Belum terurai Sampai sekarang Gimana kak Harapan depan Untuk kasus ini Pemasalahan ini Ini permasalahan Dodya sama Pak Aji Harapannya Harapannya Semuanya pengen baik-baik aja Penyenggala Jangan sampai Kedepannya Jadi gak ada masalah terus Kedepannya Pengen dua-dua kakeknya Akur Keduanya kakeknya Galah Pengen salah satu Ayo dong Ini bilang sadar sih Ya pasti ya Bahasanya sadar Tapi Bukan sadar 100% Kesalahannya Pak Dody Pasti Bisikan dari orang kanan kiri Yang mendorong Memaksa Pak Dody Untuk menjadi seperti ini Itu banyak Pak Dody Kayak layangan Bingung Dengan posisi seperti ini Dibilang orang kanan Dia ikut kanan Dibilang orang kiri Dia coba ikut Harusnya Punya Pendirian Harus berpikir ke depan Kira-kira bagus Gak Kira-kira bermasalah Gak Anak-anak saya ke depannya nanti Untuk cucu saya Terlalu gampang Memutuskan keputusan Sehingga menjadi Seperti ini Tuh Dua-duanya lah layak Menjadi kakeknya galah Tuh Insya Allah Oke Terkait postingan Yang Kak Ica Sampai jumpa